musim pertama itu seperti apa, kedua untuk mas Raffi dan mas Raffi, kenapa tertarik untuk berbisnis ke warna ga bola karena memang sudah melihat adanya keluar dari orang gini yang bisa menghasilkan bisnis tertentu ketiga, menarik ini ada langsung juga prensis, apakah para pemain nantinya bisa mencapai satu prestasi tertentu harus diberikan mobil dari mas Raffi makasih iya, bisa, itu pastinya juga, kita gini, untuk pemain, untuk staff, ini kita disini kekeluargaan jadi siapapun, kita pun akan ada bonus pastinya, kalau mereka memang memberikan yang terbaik, itu supaya mereka terpacu supaya mereka terpacu, tapi kembali lagi, kenapa baru sekarang saya terjun di dunia bola, mungkin karena memang waktunya sebenernya bola itu, kita bukan melihat dari sisi bisnisnya dulu, patientnya dulu, karena dulu saya memang jadi pemain bola, tapi ga kesampean, dan sekarang ada waktunya, ada kesempatannya, sebenernya kita ga ada, waktu itu bukan tahun ini kita mengapusisi bola mungkin masih tahun depan, tapi ketemu sama Pak Yudi, kita ngobrol-ngobrol, dan Pak Yudi pun memberikan sekangat sama kita dan saya sama Rumi Saling pun, tapi saya sendiri, terus saya ajak teman saya juga, kenapa saya ajak Rumi Saling karena saya pengen juga mengajak teman-teman pengusaha untuk bisa masuk, terjun ke dunia sepak bola sama sebenarnya Rumi ingin dijagain, dia tuh apa-apa, main panjep aja ga ada lemnya, kan kita kan biar jagain nih, harapnya bener ga, supaya organisasi bola ini bisa terpantau, terstruktur, dan sistematis tapi ya kenapa ini bisa jalan, karena ya memang betul dari Pak Yudi, kami berterima kasih sekali ya sama Pak Yudi karena Pak Yudi dengan lapang dada datang untuk dia percayalah kalau dikelola oleh kita, bisa menjadi maju dan lebih profesional maka seperti yang saya sebutkan tadi, tradisi dan kemenangan, kemenangan yang sudah pernah ada dari Pak Yudi semoga bisa turun ke kita, dan bahkan kita kembangkan lebih bagus lagi atas restunya dari Pak Yudi iya, restu dari Pak Yudi dan dunia, satunya Cilepon betul, oke yang pertama, yang banyak yang ingin tau, dari gaji, pemain di Ranser region disini seperti apa sih? karena kan beda ya, tapi disini ada beberapa pemain yang top lah, ada Gonzales yang saya tau juga jadi besar kemudian yang kedua, kok tau kan sudah jadi Gonzales? ini pernah jadi agennya gini oh mantesan enggak, 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 enggak terus kemudian, ini ada tiga sponsor ya, sponsornya besar-besar dan, eee, sponsor utamanya itu yang mana nantinya atau yang ketiga-tiga-tiga-nya akan dijajarkan di depan ini atau seperti Bali United nanti di Tugung-tugung itu, itu kedua, yang ketiga, kandang sebenarnya itu dimana nantinya? oke terima kasih mes, dari NTV ya jika pertanyaan langsung, sekaligus dijawab ya orang-orang rekan-rekan, silahkan para dari NTV, jadi mengingatkan saya, saya harus ke Facebook kan oh disitu jadi untuk, pertama untuk kandang atau Homebase kita masih diskusikan dulu, bersama Pak Yudi, bersama tim dan juga nanti kita akan, jadi nanti di launching selanjutnya kita akan beberkan semuanya sejelas-jelas yang haju untuk Homebase nanti kita akan kasih tau juga dan juga untuk latihan sih, sementara kita masih di Jakarta aja, untuk latihan, kita masih beberapa tempat, kita masih pindah-pindah karena sekarang pun masih bulan sikir Ramadan, jadi mereka latihannya pun bukan latihan yang keras, tetapi latihan silaturahmi dan juga untuk raise harga dan lain-lain itu rasanya nanti bro darius saja yang bicara, tetapi karena kalau masalah harga itu kan privacy masing-masing setiap update kita juga, gak semuanya juga ingin dipublish jadinya, ya pasti mereka saya tekankan yang main di range itu, saya percaya update-update saya, tim saya, mereka bekerja bukan karena uang tetapi mereka bekerja dengan hati mereka karena saya kasih tau sama mereka jangan kita kerja karena uang tapi nanti uang yang datang sendiri, bila mana kita melakukan yang terbaik jadi mental mereka harus kita dukung, untuk mereka fit, untuk berprestasi setelah itu pasti rezekinya akan ada itu sih, saya kasih itu ke teman-teman dan ada yang terbaik seperti ini oke oke